Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar setia senetron Bida dari surgiamu Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa disini Mimin akan memberikan Informasi terbaru Mengenai prediksi dan juga Kelanjutan serta ulasan Alur cerita senetron Bida dari surgiamu Yang tentunya akan semakin seru Menegangkan dan membuat kita darting lagi Untuk menyaksikannya Ya gimana gak darting Gak kesel Gak kecewa gitu ya Orang Pak Mario Yang dimana sedikit lagi Mengatakan kata-kata Dini penjahat Eh malah justru Pak Mario Mengatakan di tulisan tersebut Dini perempuan baik Bener-bener deh Menuliskan dini Aja lama banget Giliran rempuan jahat Cepetnya minta ampun Mungkin karena The power of kepepet Dirinya takut Jika terjadi apa-apa Dengan Sakinah Karena sebelumnya Memang diri telah berhasil Mengancam Pak Mario Jika Pak Mario Memberitahukan kepada Semua orang Tentang kelakuan dini Maka si dini kawe ini Akan membuat Sakinah itu Keguguran gitu Ataupun kehilangan Cucu di rumah Keluarga Pak Mario Nah dari situlah Ketika si Pak Mario Melihat dini Tiba-tiba datang Ke taman tersebut Dirinya pun melanjutkan Dan Mengatakan Tulisan seperti itu Kenapa sih Gak harus diberikan HP aja Untuk nulis di HP Kan tinggal pencet-pencet doang Gak harus nulis Di buku Kayak gitu Kan memerlukan Waktu yang lama ya Namanya juga sinetron ya Bikin kita ikut Greget Ikut Ya Kesel sendiri Menyaksikannya Lagi dan lagi ya Kejahatan dini pun Belum terbongkar Ya Pastinya nunggu Masih lama ya Ketika nanti Pak Mario Yang sudah Dinyatakan Sembuh total Barulah Pak Mario Bisa ngomong Secara langsung Kejahatan ini ya Pak Mario Takut dengan dini Ancaman dini itu Bener-bener Membuat Pak Mario Tidak bisa berkutik Padahal dirinya Ingin memberitakan Kepada semua orang Bahwa memang Diny adalah Seorang penjahat Tapi Karena belum waktunya ya Mau gimana lagi Pasti dini Saat ini ya Sedang Jaya-jayanya ya Membuat Pak Mario Pun merasa ketakutan Dan seolah-olah Diny itu Menjadi perempuan baik Di hadapan Semua orang Menjadi Ya Andrew pun menjadi Semakin sayang Gitu Karena Andrew Tidak ada rasa curiga Sama sekali Memang Sakinah Dan juga Namira sebelumnya Curiga Apakah setelah Melihat Pak Mario Menulis dini Perempuan baik Maka mereka pun Tidak curiga lagi Ya semoga saja Namira Bisa berpikir Secara logis ya Bisa saja kan Bama Mario itu Diancam Dan lain sebagainya Nah sebelum lanjut Ke video Hal yang gak baiknya Bagi kawan-kawan semua Yang baru saja Bergabung Dan menemukan Channel ini Jangan lupa untuk Menekan tombol like Comment Dan juga subscribe Terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk Nyalakan tombol lonceng Notifikasinya Supaya kawan-kawan semua Tak tertinggal Video-video terbaru Dari channel ini Setiap harinya Ya tentu saja Nanti ini Akan membawa Pak Mario pulang Dengan alasannya Dini tuh Datang ke taman Memberikan jaket Ditakutkan Pak Mario itu Kedingin Dan lain sebagainya Nah disitulah Andrew meminta Kepada Namira Dan juga Sakinah Untuk tidak berperasa Angka buruk lagi Terhadap ini ya Bener-bener Saat ini Dini sedang Di atas angin Ataupun di atas Hawan ya Ya sedangkan Sakinah Dan juga Namira Sedikit Masih curiga Kenapa Tiba-tiba Pak Mario Menuliskan Dini perempuan baik Padahal Kelihatan banget Dari gerak-gerik Pak Mario Ketika didekatin Dini Dirinya tuh Merasa Tidak nyaman Risi Dan lain sebagainya Ya namanya juga Sinetron ya Ya sedangkan Di sesi lainnya Kita pun sudah Menyaksikan ya Ketika si Dennis Yang menyuapin Baso Untuk si Flora Ya mau tidak mau Flora mengikuti Permainan dari Si Fadil ini Fadil pun mencium Berut Flora Ketika Dennis Menyuapi Flora Ya agar Dennis itu Tidak merasa Curiga Bahwa memang Itu adalah Flora Nyidam Anak Dennis Sebenarnya sih Flora itu Jijik banget ya Dicum oleh Si Fadil Tapi untuk Menutupi ini Sandiwara Semua ya Mau gak mau Ya harus Ngikutin Apa kemauan Dari Fadil Sebenarnya lucu juga ya Fadil dan juga Flora saat ini Apalagi Ibu Sinta ya Memasihkan Jika Dia pun akan Memberikan pelajaran Terhadap Fadil Ya Fadil Padahal sudah Jujur lah Sejujur-jujurnya Mengenai Anaknya dikandung oleh Flora Tapi kenapa sih Dennis Masih Percaya aja Dengan omongan Flora Masih aja Nurut-nurut Dengan Flora ya Seharusnya Bisa percaya lah Dengan apa yang Dikatakan oleh Fadil tersebut Mungkin nanti Ketika Dennis Sudah menyuapi Flora Dan Fadil pun Sudah menyuap Flora Gitu ya Mereka pun Akan pulang Nah dari situ lah Nanti mungkin Bu Sinta Dan juga Flora Akan menyusul Rencana lagi nih Untuk bisa Dua langkah Di depan Sakinah Karena Ya Fadil Datang ke situ ya Pasti atas Pemberitahuan Dari Sakinah Sakinah saat ini Memang sudah Sedikit agak Cerdik ya Tapi ya Harus Pas pada Karena memang Bu Sinta Den juga Si Flora Itu Banyak sekali Akal liciknya Gitu lah Lalu Mungkin nanti Ketika acara Pengajian Untuk Mendoakan Kehamilan Flora Memang Deniz yang juga Luguranya Diundang Pasti Nanti Flora Akan bersandiwara Lagi Di depan Semua orang Bahwa memang Flora itu Nyidam Dan Flora itu Menginginkan Deniz yang Melakukannya Gitu Ya semoga Aja sih Ketika acara Pengajian Untuk Mendoakan Kehamilan Flora Tiba-tiba Flora Nyidam Lalu Ingin Dilakukan Oleh si Fadil ya Karena ya Pastinya Seorang Nyidam Tidak bisa Untuk Ditahan-tahan Ya semoga Saja Semua orang Bisa mengetahuinya Tapi ya Mungkin Hasil TSN Tersebut Lagi Akan Bisa Membuktikan Semoga Saja Hasil TSN Sinanya pun Memang Terbukti Anak Dari Fadil Dihawatirkan Nanti Businta Pun Akan Menukar Hasil TSN Tersebut Karena Ya Gitu Selalu Saja Orang-orang Jahat Dibikin Lancar Dibikin Selalu Nomor Satu Gitu Ya Mungkin Ketika Orang Baik Yang Akan Terbongkar Ataupun Orang Baik Yang Akan Membongkarnya Itu Barulah Sinetronya Tamat Ya Sebenernya Kesel Alur ceritanya Muter-muter Disitu-situ Aja Gitu Tapi Mau Gimana Lagi Ya Semua Itu Memang Tergantung 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 Sudah Sudah Daranya Seharusnya Mereka 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 Bisa Mengembangkan Alur cerita Yang Baik Tidak Ya Tidak Seperti Ini Gitu Sekarang-karen Kita Dibodohi Dengan Alur Ceritanya Tapi Banyak Juga Yang Suka Ya Mungkin Karena Memang Alur Ceritanya Itu Di Time Yang Tepat Gitu Dimana Orang-orang Sedang Santai Merikmati Islahatnya Ya Apapun Yang terjadi Untuk KPSO selanjutnya Mimen Harap Si Pak Mario Bisa Secepatnya Semua Bisa Memberitakan Pada Semua Orang Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Dini Selama Ini Karena Satu-satunya Untuk Memongkar Kedok Dini Dan Juga Flora Ya Pak Mario Ya Kita Yang Sudah Ditayangkan Untuk Kita Tonton Gitu Ya Apapun Yang terjadi Mimen Harap Kawan-kawan Semua Tetap Siti Menonton Terima Kasih Mimen Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Mimen Pemir Undur Iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh